Halo jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Selini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, se dunia, saya irat dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share cara flash Realme 3 dengan tipe RMX1821 menggunakan SP Flash Tool ya. Jadi di tutorial sebelumnya gue udah pernah share cara reset Realme 3 yang terkunci. Nah jadi kalau misalkan posisi Realme 3 kalian terkunci layar seperti lupa pola, lupa pin, lupa sandi, itu kalian bisa cek tutorialnya ada di deskripsi atau di lingkar kanan atas. Karena lebih minim resiko dan ukuran file nya lebih kecil daripada cara flash ini. Oke kecuali Realme 3 nya udah telanjur mati total atau udah telanjur gak bisa masuk ke menu atau udah telanjur boot loop. Oke tapi kalau misalkan masih bisa masuk ke recovery kalian bisa flash tanpa PC menggunakan SD card ya. Lu bisa cek tutorialnya di lingkar kanan atas atau di deskripsi. Kecuali HP Realme 3 nya emang udah bener-bener mati total gak ada jalan keluar terakhir kecuali di flash via SP Flash Tool seperti yang akan gue jelaskan di video ini. Oke let's begin, mari kita mulai. Hal pertama untuk melakukan proses flash Realme 3 RMX1821 kita membutuhkan yaitu fill firmware Realme 3 RMX1821 scatter files. Kalian bisa download di deskripsi, cara download nya juga udah gue jelasin di artikel efilikacel.com. Cara download nya kalian tinggal ikutin aja sesuai tutorial yang gue jelasin di artikel efilikacel.com. Selanjutnya setelah firmware Realme 3 RMX1821 yaitu kickcom MTK driver dan SP Flash Tool versi 5 dan terakhir adalah MTK Out Bypass Tool. Kalian bisa download ke 4 file ini. Di deskripsi cara download nya juga udah gue jelasin di artikel. Selanjutnya akan menghasilkan 4 file seperti ini ya. Ini BTW ada 3, yang satu lagi MTK driver. MTK driver gue udah install jadi gak perlu gue download lagi. Kalian tinggal download nanti akan menghasilkan 4 file. Yaitu yang terakhir adalah MTK Qualcomm driver ya. Kickcom MTK driver. Oke selanjutnya kalian ekstrak semuanya dengan cara klik kanan. Oh ya pastikan antivirus pada windows nya itu udah disable atau udah non aktif ya. Cara matiin antivirus nya kalian bisa cek aja di lingkar kanan atas layar. Oke selanjutnya kita ekstrak satu per satu. Filmware nya kita ekstrak dengan cara klik kanan pilih ekstraknya dan password nya adalah efilikacel.com. Kayak gini lalu klik ok dan tunggu sampai proses ekstrak nya selesai. Oke selanjutnya ekstrak semuanya satu per satu. MTK Out Bypass Tool nya juga ekstrak dan efilikacel tool nya juga ekstrak. Jadi akan menghasilkan 4 folder seperti ini. Oke kita cek dulu file firmware nya kayak gini ya. Jadi formatnya adalah scatter file. Oke selanjutnya kita install yang namanya libUSB filter. Kita klik kanan lalu pilih run as administrator. Klik yes dan tunggu sampai terbuka. Kita klik next next aja. Kita klik i accept next 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 install hingga selesai. Oke muncul launch filter installer wizard. Kita klik tombol finish. Oke selanjutnya kita centang pada bagian install a device filter. Kita klik tombol next. Oke posisi realme 3 mati. Posisi realme 3 mati dan terisi baterai. Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down. Sambil kita hubungkan. Oh enggak enggak. Jadi pastikan the keycomb MTK driver nya udah terinstall dulu ya. Jadi kalau misalkan belum terinstall. Kalian install dulu keycomb MTK driver nya. Ini nih yang bentuknya kayak gini nih. Nah ini dia keycomb MTK driver setup. Kalian install dulu sampai selesai. Selanjutnya setelah libUSB nya terbuka kayak gini. Posisi realme 3 mati dan terisi baterai. Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down. Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down. Sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Nanti kalau misalkan driver keycomb MTK driver nya udah terinstall. Di deskripsi akan muncul MTK atau single port atau mediatek ya. Langsung cepet-cepet driver. Cepet-cepet klik driver yang muncul di description libUSB. Cepet-cepet. Lalu langsung cepet-cepet tekan tombol install. Maka proses install libUSB driver filter nya udah selesai. Maka akan muncul tusan sukses fully. Oke selanjutnya setelah driver libUSB nya terinstall. Kita close aja gak apa-apa gak masalah. Karena kita udah berhasil nginstall driver filter nya ya. Jadi kita close aja. Oke selanjutnya kita jalankan SP Flash Tool V5 hasil ekstrak tadi. Ini dia. Klik kanan Flash Tool Excel. Lalu pilih Run As Amistrator. Klik Yes dan tunggu sampai SP Flash Tool nya terbuka. Muncul notifikasi The Caster Fin Can't Blah 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 Tei Babi. Kita close aja. Lalu kita fokus lagi ke SP Flash Tool. Oke kita klik tombol choose pada bagian scatter loading file. Lalu kita arahkan ke firmware Realme 3 RMX 1821 ya. Nah ini dia hasil ekstrak nya. Karena tadi gue ekstrak nya di folder download. Lalu kompresor disini ada folder RMX 1821X. Kita buka foldernya dan kita pilih MT6771 Android Scatter File. Oke kita klik open dan tunggu sampai proses load nya selesai. Seperti ini. Oke selanjutnya kita hilangkan centang pada bagian preloader. Untuk berjaga-jaga jika firmware nya gak cocok. Biar gak mati total. Tapi kalau misalkan tanpa dicentang preloader proses flash nya gagal. Atau HP nya masih stuck di logo. Atau gak ada perubahan. Kalian centang aja ya. Jadi intinya adalah preloader hukumnya opsional. Kalau misalkan ada error. Kalian bisa komentar di bawah. Nanti akan gue bantu solusi error nya ya. Pokoknya di bagian sini. Mungkin ada yang perlu kita hilangkan centang nya. Cuman gue lupa apa ya. Gue lupa apa yang dihilangkan centang nya. Jadi kalau misalkan kalian muncul error. Kalian ketik kode error nya di komentar. Nanti bakal gue bantu cari solusinya. Oke selanjutnya setelah seperti ini. Kita jalankan file yang namanya MTK Out Bypass Tool. Nah ini dia MTK Out Bypass Tool. Kita jalankan file yang namanya MTK Search Bypass. Kita klik kanan lalu pilih run as administrator. Klik yes dan tunggu sampai MTK Bypass Out nya terbuka seperti ini. Oke setelah seperti ini. Kita fokus di MTK Search Bypass. Jadi setelah kita install live USB filter nya tadi. Posisi realme 3 mati. Lalu tekan volume up volume. Dan colok kabel USB. Driven filter nya kan kita udah install ya. Di bagian live USB nya. Maka HP realme 3 nya itu bakal otomatis menyala. Jadi kalian matiin lagi. Kalian restart lagi. Atau perlu. Kalau perlu kalian pasang ulang soket baterai nya lagi. Oke selanjutnya. Setelah kita buka MTK Out Bypass Tool nya. Posisi realme 3 mati dan terisi baterai ya. Posisi realme 3 mati dan terisi baterai. Kita ulangin kayak tadi. Kita klik dulu tombol disable out. Lalu kita hubungkan realme 3 nya. Posisi mati dengan menekan tombol volume up dan volume down. Sambil kita colok kabel USB ya. Jadi tekan volume up dan volume down. Sambil kita colok kabel USB. Jika driver filter nya udah sukses terinstall yang step tadi. Maka akan terdeteksi sebagai mediatek atau single port. Atau preloader di device manager. Di bagian port ini ya. Akan terdeteksi sebagai mediatek preloader. Oke. Selanjutnya setelah terdeteksi mediatek di bagian port device manager. Maka proses bypass out nya. Disini muncul waiting for USB device. Yang artinya. Dia tinggal nunggu. Tinggal nunggu yang namanya. Driver terdeteksi ya. Kalau misalkan driver udah terdeteksi. Maka akan berjalan proses bypass out nya. Muncul tulisan sukses fully. Yang artinya proses bypass out nya. Udah sukses di bagian MTK Out Bypass Tool. Oke selanjutnya pada SP Flash Tool nya. Kita fokus lagi ke SP Flash Tool. Kita klik tombol option. Lalu kita klik tombol option. Kita pilih connection. Dan kita centang pada bagian UART. Lalu kita pilih COM nya. Sesuai COM Mediatek Preloader. Yang muncul di device manager. Kayak misalkan nih. Di device manager muncul Mediatek Preloader. COM nya COM 6. Berarti di bagian COM port nya. Di SP Flash Tool. Kalian pilih COM 6. Sesuaikan aja. Seperti yang muncul di bagian port Mediatek Preloader. Di bagian device manager. Jadi COM nya kalian sesuaikan. Oke selanjutnya pada bagian bot write nya. Kita pilih yang paling atas. Nah posisi. Posisi Realme 3 nya. Sudah terbypass out nya. Maka Realme 3 nya. Akan otomatis. Stuck di EDL Mode. Atau di Preloader Mode. Yang artinya Realme 3 nya. Akan posisi mati. Ya mati total. Oke selanjutnya. Setelah UART nya. Kita sesuaikan. Dengan COM yang muncul di device manager. Dan bot write nya. Kita pilih paling atas. Kita klik tombol close. Pada bagian option. Dan kita klik tombol download. Pada SP Flash Tool. Maka proses flash nya akan berjalan. Muncul bar merah. Ya muncul bar merah. Muncul bar kuning. Dan kalian tunggu. Sampai proses flash Realme 3 via SP Flash Tool nya. Selesai. Nanti akan muncul. Download OK checklist hijau. Pada SP Flash Tool. Yang artinya proses flash Realme 3 udah selesai. Selanjutnya kalian bisa lepas kabel USB. Dari HP Realme 3 nya. Lalu nyalakan seperti biasa. Dengan menekan tombol power. Dan proses flash Realme 3. RMX1821 nya selesai ya. Kalian bisa nyalakan. Dan tunggu sampai masuk ke tampilan awal. Oke sekian tutorial cara flash Realme 3 via SP Flash Tool. Dari gue Evelica Cell. Kalau masih yang bingung atau kesulitan. Kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like share. Bacot.